Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah kapal kayu yang sangat besar Pernahkah teman-teman melihatnya? Ini adalah isyarat untuk Nabi Nuh Pada zaman dahulu, Nabi Nuh dan para pengikutnya Sudah membuat kapal yang besar itu lho Kenapa Nabi Nuh membuat kapal yang besar itu ya? Yuk kita simak ceritanya Sepeninggalan Nabi Adam, umat manusia hidup dalam kebaikan Dulu, jika ada kejahatan, keburukan, atau perampokan Itu tidak banyak Banyak orang-orang soleh yang mengajarkan ketauhidan Agar terus taat kepada Allah Pada suatu masa, Iblis akhirnya berhasil menggoda, membujuk, dan menyuruh umat manusia Untuk menyembah makam orang-orang soleh yang telah meninggal Dengan cara yang berlebihan Umat manusia pada saat itu akhirnya meminta dan berdoa di depan makam Sehingga tidak lagi menyembah Allah Sosok para orang soleh tersebut Menjadikan berbentuk berhala-berhala Yang menjadi wujud dari Tuhan yang mereka sembah Mereka meminta hujan, rezeki, kesehatan, dan kesuksesan Kemudian Iblis merasa senang dengan kekufuran Yang akhirnya menimpa orang-orang pada zaman itu Situasi umat manusia saat itu sudah sangat parah dalam meninggalkan tawhid Dan Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk mengajak agar kembali kepada tawhid Namun hampir semua orang pada zaman itu menolak ajakan Nabi Nuh Bahkan semakin hari secara turun-temurun justru keadaan semakin memburuk Nabi Nuh adalah orang yang sangat tegar dalam berdakwah Beliau tak pernah menyerah dan tak pernah merasa lelah Allah menganugerahkan Nabi Nuh umur yang sangat panjang Yaitu selama 900 tahun berdakwah Namun setelah berdakwah sangat lama Hanya sedikit orang yang mau menerima ajarannya Nabi Nuh tetap berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala Nabi Nuh dengan penuh kesabaran Menunjukkan kepada mereka untuk melihat berbagai ciptaan Allah Seperti matahari, gunung, tumbuh-tumbuhan, air, dan lain-lain Sebagai bukti kebesaran Allah Mereka diperintahkan untuk mengikuti aturan Allah Dan jika mereka melanggar akan berakibat kehancuran Nabi Nuh mengajak mereka bertauhid dan menyembah Allah Kaum yang mengikuti ajakan Nabi Nuh Sebagian besar adalah orang-orang miskin Sedangkan kaum yang tidak mengikuti Nabi Nuh Dengan sombongnya menyepelekan Dan mencemokong para pengikut Nabi Nuh Menurut orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh Mereka berpendapat bahwa Jika memang benar itu adalah ajaran dari Allah Maka seharusnya yang diutus adalah malaikat Bukan manusia seperti Nabi Nuh Orang-orang kaya yang masih menolak ajaran Nabi Nuh Ingin melihat bukti kenabian dari Nabi Nuh Nabi Nuh merasa sedih Karena banyak orang yang masih mempertanyakan Tentang ajaran Nabi Nuh Lalu turunlah firman Allah Surat Hud ayat 36 Dan diwahyukan kepada Nuh Ketahuilah Tidak akan beriman di antara kaummu Kecuali orang yang benar-benar beriman saja Karena itu Janganlah engkau bersedih hati Tentang apa yang mereka perbuat Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh Untuk membuat kapal yang sangat besar Dengan petunjuk Allah Nabi Nuh bersama para pengikutnya Mulai membuat kapal tersebut Orang-orang Menertawakan Apa yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh Namun begitu Nabi Nuh tetap membuat kapal yang besar itu Hingga selesai Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh Untuk membawa keluarganya Orang-orang beriman Dan hewan-hewan ke dalam kapal Peti gajah Peti gajah Ayam Jerapah Dan lain-lain Mereka semua masuk ke dalam kapal Dengan sepasang binatang dari setiap jenisnya yang ikut ke dalam kapal Akan berkembang biak di kemudian hari Tiba-tiba Langit bergemuruh Petir menyambar Angin berhembus kencang Turunlah hujan yang sangat gas Banjir mulai melanda Bangunan tinggi mulai berkembang Dalam sebejar Seluruh garam Dilanda banjir Air mulai naik Hingga tingginya menyamai ketinggian ini Kapal Nabi Nuh mulai bergerak Air semakin tinggi Kapal Nabi Nuh mulai naik Nabi Nuh melihat sekelilingnya Dan mendapati ada seseorang Yang sedang terumbang ambil Yang ternyata Adalah anaknya Namun Kan'an Nabi Nuh berteriak Untuk Kan'an Untuk segera naik ke atas kapal Namun Kan'an menolak Ayo, ayo naik Kata Nabi Nuh Namun Kan'an tetap menolak Dan akhirnya Kan'an terbawa halus Kemudian Tergelam Nabi Nuh sangat sedih Karena anaknya Tidak mau beriman Kepada Allah Kapal Nabi Nuh Terus melaju Mencari tempat Untuk berlabuh Air mulai surut Dan kapal Nabi Nuh Berhenti Di atas sebuah bukit Bernama Bukit Judi Orang-orang Dan binatang-binatang Mulai keluar dari kapal Gajah Ayam Jerapah Dan burung-burung Semua keluar dari kapal Dan melihat sekelilingnya Kemudian Mereka memulai kehidupan yang baru Itulah dia Kisah tentang Nabi Nuh Pelajaran apa yang bisa kita ambil Pertama Tentang kesabaran Kedua Tentang ketegaran Ketiga Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Di dunia dan di akhirat nanti Kita semua bisa selamat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik Terima kasih telah menonton